Momen silaturahmi idul fitri tahun ini bisa dibilang selangkah lebih mendekati agenda pilpres ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ini guys selantaran tahun 2023 nanti. Agenda politik di momen lebaran, sinyal koalisi PDIP Gerindra versus Golkar Demokrat, artikel dari Miha Alif guys. Momen silaturahmi idul fitri tahun ini bisa dibilang selangkah lebih mendekati agenda pilpres ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ini guys selantaran tahun 2023 nanti sudah harus ada nama pasangan capres dan cawapres dari masing-masing partai politik. Meski para tokoh politik itu menampik dugaan adanya agenda politik untuk pemilu, nyatanya pabrik sudah bisa menduga ya kemana arah silaturahmi ini. Dari Jokowi yang mendatangi kediaman Megawati hingga silaturahmi Prabowo. Prabowo yang ditemani sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani, kepala bin Budi Gunawan dan putranya Didit Hedi Prasetyo datang ke kediaman Megawati sekitar pukul setengah tiga waktu Indonesia Barat. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini disebut Ahmad Muzani lebih banyak bercerita sampai menjalin silaturahmi antar pribadi tanpa topik politik. Yang kuat diduga akan adanya koalisi PDIP Gerindra dengan restu atau dukungan dari Presiden. Begitu pula dengan pertemuan Erlangga dan juga Ahaye yang bisa jadi ini merupakan langkah awal untuk agenda Pilpres mendatang guys. Mungkin sinyal koalisi Golkar dan Demokrat ini bisa ditebak ya dari pertemuan ini. Pasalnya guys, PDIP dan Gerindra tidak membutuhkan partai politik lain untuk maju karena telah memenuhi ambang batas pemilu. Nah lewat akun Instagramnya, Puan Maharemi ini mengatakan jika pertemuan Jokowi dengan Megawati membahas soal kemajuan bangsa. Silaturahmi Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiding Jokowi membahas hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tulis Puan dikutip Minggu 8 Mei 2022. Puan sendiri ini digadang sebagai jawab pres dari PDIP guys. Atau ada yang menyebut calon ketua umum PDIP yang akan menggantikan Megawati. Tentu saja pemilihan jawab pres maupun jawab pres perlu pertimbangan banyak hal ya. Termasuk juga suara ganjar yang belakangan mahrak mendapatkan dukungan masif dari berbagai pihak. Kabarnya guys, suara kader PDIP tersebut harus melampaui setidaknya 33% untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari partai. Karena kita tahu ganjar ada capres sama halnya dengan Prabowo, artinya bisa saja PDIP melepas koalisi dengan Gerindra jika elektabilitasnya memang melejit seperti Jokowi dulu. Rasanya hal ini memang adil guys untuk internal PDIP yang terpecah dukungannya ke beberapa tokoh termasuk Puan. Soal Prabowo yang kemungkinan maju lewat Gerindra, hal ini juga merupakan harga mati yang dipatok oleh partainya guys. Dengan siapapun Gerindra berkoalisi kelak, capresnya harus Prabowo atau nama yang direstui dari internal partainya. Sandiaga ini berpeluang guys untuk maju, tapi kemungkinan hanya untuk menjadi cawapres. Rasanya sampai sejauh ini koalisi PDIP akan mentok di nama Prabowo Puan. Seperti desas-desus awal sebelum ada perubahan signifikan di survei elektabilitas mendatang. Tentu saja guys, pengaruh dari sosok Jokowi ini juga akan menentukan ya kandidat capres di detik-detik terakhir. Di sisi lain guys, Golkar. Ini rupanya semakin intens dengan Demokrat. Mungkin mereka sakit hati kali ya. Lantaran Jokowi tidak mendukung agenda gila jadi presiden tiga periode ataupun perpanjangan jabatan. Lagi pula guys, partai Golkar ini memang dikenal main di dua kaki. Dulu mereka mendukung Prabowo, tapi kemudian menyandingkan Yusuf Kala dengan Jokowi. Mungkin kali ini sengaja merapat ke Demokrat sembari melakukan lobi-lobi ke Gerindra dan juga PDIP. Intinya di mana ada pemerintahan, di situ Golkar juga harus ambil bagian. Demokrat sendiri ini tentu merasa sangat diuntungkan guys. Jika berkoalisi dengan Golkar, mereka bisa memajukan Ahaye sebagai cawapres dan melampaui ambang batas pemilu bersama si Kuning. Tinggal melopi PKS, PAN, PPP, dan juga PKB saja untuk memperkuat suara mereka. Langsung sekitar 45 menit, Ahaye dan Erlangga menyatakan bahwa kunjungan ini hanya bersifat silaturahni, apalagi saat ini masih suasana Idul Fitri. Erlangga juga menambahkan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan Ahaye. Selaku Ketua Umum Demokrat mengingat pada period sebelumnya, Golkar juga pernah mendukung SP. Mungkin Demokrat juga harus menyiapkan banyak kardus ya, agar kejadian lama di mana Sandiaga masuk jadi cawapres tidak terulang. Intinya guys, si PPPO ini jangan pelit-pelit alias setengah-setengah kalau mau maju di 2024 nanti. Tapi guys, modal besar pun sebenarnya juga belum cukup ya untuk memajukan Ahaye. Mengingat banyak skandal yang terjadi di era pambantan seperti kasus Hambalang, Senturi, dan juga Antasari yang bisa membuat jeplok nama Ahaye seketika. Belum lagi kini ada kasus swap Bupati Penanjem Pasar Utara yang menjerat kader Partai Demokrat dan juga Andi Arief kalau akhirnya pentolan PD itu jadi tersangka. Alamatlah partai ini bisa jadi tinggal nama. Bisa jadi manuver Golkar saat ini cuma gertakan saja ya. Pada pemerintah yang kecewa usulan perpanjangan pemilu ditolak mentah-mentah. Kita ingat guys, dulu Nasdem juga sempat nih mesra dengan PKL saat Jokowi menarik Prabowo sebagai menterinya. Kita lihat saja apakah Golkar konsisten bersama dengan Demokrat atau malah meninggalkannya dan membuat koalisi dengan parpol lainnya. Kalau mau Golkar bisa tuh koalisi dengan PKB dan menjadikan Caimin sebagai wakil Erlangga atau dengan PAN dan maju bersama Suhas. Namun guys, survei elektabilitas masih jadi penentu dominan ya. Nama-nama seperti Anis dan juga Ganjar ini bisa jadi dilirik di menit-menit terakhir dan membuahkan kemenangan. Begitu juga nama seperti Erik Thohir yang kini sibuk melakukan kampanye terselubung di Kementerian BUMN. Pulau Desa di Jombang ini mendeklarasikan diri mendukung Erick Thohir untuk maju dalam pencalonan Presiden 2024. Menurut para petani, Menteri BUMN Erick Thohir dinilai cocok untuk menjadi pemimpin bangsa. Hal tersebut dilihat dari kepemimpinan Erick Thohir dalam menakodai BUMN selama ini. Atau bisa juga ada nama tidak terduga yang baru muncul di tahun mendatang. Siapa guys yang tidak kenal dengan Adika Perkasa, Dudung, Budi Gunadisadikin, atau bisa jadi Gibran dan juga Bobi. Yang kemungkinan dapat rekomendasi dari Partai Besar atau Gabungan Partai. Artinya guys Pilpres 2024 mendatang ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Meskipun PDIP Gerin terasa akan jadi di atas angin dengan Capres Prabowo, tapi kemungkinan menang ini masih belum 100% dikantongi ya. Kita ingat kejadian pilkade DKI di mana sosok Anies tak diprediksi mengalahkan Ahok. Juga sosok Jokowi yang dulu tidak diperkirakan bisa menekuk Prabowo hingga 2 kali pemilu guys. Kini sosok-sosok yang belum terekam di survei elektabilitas bisa jadi menjadi primadona di masa jelang penutupan pendeftaran Capres, Jawa Pres. Sejauh ini untuk dukungan dari Aka Rumput masih heboh di sosok Ganjar dan juga Anies guys. Bisa dibilang para pendukung 2 sosok ini yang paling militan di media sosial. Ada juga pendukung Erik yang masif di media sosial termasuk yang kini menduduki jajaran komisaris. Tapi sayangnya guys, survei terakhir ini masih mendudukan Prabowo di posisi teratas meski pendukungnya tidak banyak bergeril ya. Intinya guys, dukungan-dukungan yang kini terlihat marak belum tentu ya mewakili suara mayoritas dan memiliki pengaruh signifikan keperolehan suara Capres dan juga Jawa Pres. Butuh strategi matang dan juga gebrakan baru yang harus ditujukan oleh sosok Capres mendatang. Ingat Jokowi dahulu guys, sangat leka dengan simbol pencitraan tapi justru itulah cara kerja nyata yang ia tunjukkan. Sontak semua media menyorot dirinya dan menjadikan promosi ataupun branding gratis ya. Bagi diri Jokowi sendiri, masih ingat. Jika diingatan kita bagaimana Jokowi masuk ke GOT memediasi PKL dan juga warga pinggiran Kali untuk mau direlokasi guys, dan juga cara menyapa warga tanpa pengawalan ketat. Meski Ganjar juga dikenal dekat ke rakyat bawah guys, masih belum terlihat gebrakan fenomenal yang dilakukannya. Wajah Jawa Tengah mungkin memang berbeda ya, lebih baik. Tapi bagaimana dengan skala nasional? Jokowi sendiri telah mematok standar tinggi bagi penerusnya Kela guys. Jangan sampai cerita di Surabaya terulang di skala nasional. Meski Eri ini direkomendasikan Risma, tapi kerja nyatanya jauh di bawah Risma. Terbukti guys, kini banyak titik-titik di Surabaya yang banjir parah setelah Risma tidak menjabat jadi wali kota. Bisa jadi harapan kita menjadikan Ganjar sebagai penerus Jokowi sama halnya Eri yang meneruskan Risma. Mungkin kandidat tersebut lebih baik dibanding lainnya, tapi tidak bisa menyamai kinerja pendahulunya. Apalagi sosok Anis guys yang dikenal anti-TSA ya, dengan pendahulunya. Sudah jelas pendukung Jokowi tidak akan mau memilih dirinya meski mendapat dukungan parpol besar sekalipun. Anis mungkin dapat tiket dari Nasdem dan PKS, tapi cap ekstremes sudah lekat dengannya. Bisa jadi dia mendapat suara mantan pendukung Prabowo, tapi skandal Formula E yang kini diusut oleh KPK bisa jadi batu sandungan terbesar guys. Apalagi nih, kalau terbukti Anis melakukan penyelewangan anggaran, tinggal menunggu nyali KPK yang telah lama ditinggal Novel Baswedan. Semoga saja guys, sosok Capres dan juga Cawapres di Pilpres nanti, ini memiliki karismanya tersendiri ya dalam memimpin negeri ini. Tidak perlu sosok yang harus menyamai Jokowi, tapi sosok yang memiliki agenda jelas dan visi misi untuk memajukan bangsa ini. Mau pakai sistem kerja yang mana asal mampu menahkodai negeri tercinta ini? Kita doakan saja amanah hingga akhir masa jabatan ya guys. Begitulah kura-kura. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Kowidodo akan menjadi kingmaker paling kuat pada Pilpres 2024. Istilah kingmaker sendiri merujuk pada politikus bertangan dingin yang dapat memunculkan kandidat yang memenangi pengilu. Menurut Burhanuddin, kekuatan Jokowi sebagai kingmaker bahkan berpotensi melebihi politikus-politikus senior seperti Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!